Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana gambarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mede channel Cak Mede tutorial Kali ini Cak Mede akan melanjutkan bahas tutorial tentang warna kabel pin coket ECU atau EJM pada sepeda motor Vario Tecno 125 Helm-in PJM-FA atau Vario 125 UL agar teman-teman pemula mengerti susunan letak pin kabel soket ECU pada motor tersebut Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silakan like, subscribe, dan komen Jika video ini bermanfaat Supaya cepat lebih semangat lagi untuk membagikan video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor Jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video jaman selanjutnya Buat yang sudah subscribe Cak Mede ucapkan terima kasih Langsung saja ke tutorialnya Seperti yang telah Cak Mede terangkan dalam video sebelumnya bahwa ECM atau engine control module yang biasa disebut dengan ECU atau engine control unit adalah seberangkat alat yang bekerjanya mengontrol sistem PJM-FA Fungsi ECM menerima sinyal dari sensor-sensor dan melanjutkan pengolahan algoritma untuk mengirimkan sinyal perintah mulai dari pasukan bahan bakar Waktu pengepian dan mematikannya juga mengontrol sistem starter sistem pengisian edeling stop system kecepatan idle dan sistem PJM-FA Perangkat ini bisa dikatakan sebagai sistem pengatur dan pengontrol dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor Padahal di ECM sendiri mempunyai 33 pin terdiri dari 3 baris Tiap baris terdapat 11 pin Pada kesempatan kali ini Cak Mede akan melanjutkan warna kabel pada baris ketiga pin nomor 23 sampai 33 Langsung saja kita kupas warna kabel tiap pin pada edu tersebut dan kemana arah kabelnya berhubungan Video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang pin nomor 1 sampai 22 Untuk mengingatkan kembali warna kabel tersebut Coba kita ingat lagi untuk warna kabelnya agar kita hafal warna kabel EJU atau EJM vari teknus 125 helm in BCM FI Pada pin nomor 1 warna kabel kuning strip biru Pada pin nomor 2 warna kabel coklat strip kuning Pada pin nomor 3 warna kabel merah muda strip biru Pada pin nomor 4 kosong Pada pin nomor 5 warna kabel kuning strip hijau Pada pin nomor 6 kosong Pada pin nomor 7 warna kabel merah strip putih Pada pin nomor 8 warna kabel hitam strip putih Pada pin nomor 9 warna kabel merah strip coklat Pada pin nomor 10 warna kabel hijau strip o-ring Pada pin nomor 11 warna kabel kuning strip o-ring Pada pin nomor 12 warna kabel hijau muda strip merah Pada pin nomor 13 kosong Pada pin nomor 14 warna kabel putih strip biru Pada pin nomor 15 kosong Pada pin nomor 16, warna kabel hijau strip putih Pada pin nomor 17, kosong Pada 18, warna kabel warna hijau strip hitam Pada pin nomor 19, warna kabel putih strip biru Pada pin nomor 20, warna kabel coklat strip hitam Pada pin nomor 21, merah muda strip putih Pada pin nomor 22, warna kabel kuning strip biru Untuk pin selanjutnya, kemana ada kabelnya berhubungan? Mari kita kupas satu persatu Pada pin nomor 23, warna kabel biru strip hijau Berhubungan dengan sensor JKP Ada pin di sensor JKP terdiri dari 6 terminal Yaitu kabel warna biru strip hijau Kabel warna putih strip merah dari EJM pin 30 Kabel warna putih strip hitam dari EJM pin 29 Kabel warna putih strip biru dari EJM pin 19 Kabel warna coklat strip hitam dari EJM pin 20 Kabel warna biru strip kuning ke EJM pin 31 Pada pin nomor 24, warna kabel kuning juga berhubungan dengan Reli kaki 5 atau Reli starter dan pengisian Ada pun dirilis kaki 5 terdiri dari 5 terminal Yaitu kabel warna kuning Kabel warna merah strip hitam dari Reli kaki 4 Kabel warna merah dari baterai Sekering 10A dan 25A Kabel warna hitam strip putih dari kunci kontak Reli kaki 4 dan EJM pin 8 Kabel warna merah strip kuning dari EJM pin 5B Pada pin nomor 25, warna kabel orang strip hitam berhubungan dengan katup selenoid Ada pun dikatup selenoid terdiri dari 2 terminal Yaitu kabel warna orang strip hitam Kabel warna hitam strip putih dari pembaban bakar Koil pengapian Sensor VS Kotak si kering 10A dan injektor Pada pin nomor 26, 0 Pada pin nomor 27, warna kabel orang strip putih juga berhubungan dengan DLC Ada pun di DLC terdiri dari 4 terminal Yaitu kabel warna orang strip putih Kabel warna hitam strip putih dari standar samping dan EJM Kabel warna hijau strip hitam dari VS sensor Standar samping dan EJM pin 18 Kabel warna coklat dari EJM pin 28 Pada pin nomor 28, warna kabel coklat berhubungan dengan DLC Pada pin nomor 29, warna kabel putih strip hitam berhubungan dengan sensor DKP Pada pin nomor 30, warna kabel putih strip pera berhubungan dengan sensor JKP Pada pin nomor 31, warna kabel biru strip kuning berhubungan dengan sensor JKP Pada pin nomor 32, warna kabel hitam strip oring berhubungan dengan sensor O2 Pada pin nomor 33, kosong Demikian tutorial kali ini tentang warna kabel EJM vario tekno 125 helm in PCM FI Atau vario 125 UL Untuk pin nomor 23 sampai 33 Sedangkan untuk pin regulatornya akan camet lanjutkan di video tutorial berikutnya Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman pemula Yang ingin otak-atik sepeda motor di sistem kelistrikanya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh